selamat sore teman-teman di video kali ini saya mau berbagi sedikit tentang usaha sampingan budidaya dapnia magna kalau teman-teman punya lahan terbatas, bingung mau usaha apa, ya di budidaya dapnia magna ini bisa dicoba sama teman-teman karena yang saya rasain itu lumayan sih sekecil ini itu bisa minimal 100 ribu sehari, luas 2 meter x 6 6 meter lah teman-teman bisa pakai tempatnya pakai beton bisa pakai interval juga bisa kalau saya ini kan sudah terlanjur pakai beton ya sebenarnya enggak enggak harus beton juga sih 12 kolam kalau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 100 ribu per hari itu bisa teman-teman jadi kolam pertama itu kita panen sampai dia tuh habis tapi disisain sedikit nah selama panen itu kolam yang nomor 2 nomor 3 kan terus berkembang berkembang biak itu makin banyak makin banyak nanti hari kedua di kolam kedua hari ketiga di kolam ketiga terus nanti kembali lagi ke kolam pertama tapi kolam pertama itu sudah banyak lagi dapnya magnanya untuk pemberian pakan sendiri itu saya cukup ditaburin aja pelet pengli 0 kayak gini nih ini kan pelet pengli 0 pengli 0 tuh sesendok ini satu kolam pagi jam antara jam 7 sampai jam 9 udah satu sendok ini aja pagi udah begini aja enggak usah enggak usah pakai apa-apa ini pengalaman saya dapnya magnanya itu berkembang dengan baik sih untuk perawatan air ini teman-teman boleh percaya apa enggak ini saya udah air itu udah 4 tahun nggak saya ganti karena di tempat saya ini saya termasuk daerah yang enggak banyak air jadi kalau pengen dapat air itu ada 2 cara kalau enggak nunggu hujan kalau enggak beli ini juga semalam hujan nih baru dikit nih nah nanti hujan lagi eno ini saya pakai air hujan teman-teman sama sekali enggak pakai air yang lain 100% air hujan kalau teman-teman ada yang nanya bang itu airnya dikuras enggak saya itu udah 6 bulan enggak saya kuras walaupun saya kuras juga airnya enggak bakal saya buang sayang paling saya kuras itu saya sifon airnya enggak saya buang airnya saya daur ulang lagi ini disini ada nih itu ada bug jadi dari sini itu air ngalir ke situ itu ada 4 ada 5 1 2 3 ada 4 bug itu isinya busa karung bawang karung apa nama jaring ikan itu nanti keluarnya lagi air bersih nah itu saya kasih lagi ke kolam yang saya kuras itu enggak enggak saya buang airnya beneran saya kalau air saya buang kolam kolam saya ini kalau diisi nunggu hujan lagi itu lama lagi nanti saya prosesnya budidaya dapnya magna atau budidaya apapun jangan berhenti karena gara-gara lahan itu enggak punya lahan itu sempit kalau ada lahan sempit pakai aja dulu nanti kalau udah ada uang kita bisa sewa lahan kita bisa beli lahan oke teman-teman sekian dari saya terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati